Terima kasih kepada Mas Atma buat materi sesi berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab atau sesi diskusi. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang pengen untuk bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom supaya kita bisa mengaktifkan atau meng-unmute mikrofonnya supaya bisa berbicara. Terima kasih. Oh, itu sudah ada tuh. Dari, coba di-partisipan tuh. Oke, kepada, ya, pertama kepada Bapak Yohanes Setiawan, saya persidakkan untuk bertanya. Ya, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, saya mau tanya sama Mas Atma. Ya, kalau nggak salah dulu kan sempat, barusan tadi juga disebutkan, kalau kita jangan, sebagai orang Kristen, jangan takut dengan sains dan lain-lain itu. Ya. Ya, betul. Nah, itu, kan kadang kalau misalkan kita baca, baca, apa namanya, argumen-argumennya orang ateis dan lain sebagainya, itu kan mereka sainsnya komplek. Nah, kalau saya pribadi kan belum pernah ketemu langsung dengan yang saintis banget gitu ya. Nah, bagaimana bisa orang Kristen misalkan tanpa menguasai sains itu bisa menghadapi orang-orang dengan pengetahuan sains yang luar biasa. Saya terus terang belum tahu contohnya seperti apa, cuma saya membayangkan kok kalau kita nggak bisa mengimbangi sains itu juga bakal malu-maluin gitu. Kalau misalkan dalam tanda petik kita cuma bermodal Alkitab secara buta ya. Itu aja Mas. Oke, nanti mungkin saya juga akan lempar ke PMI juga untuk menangkapi pertanyaan ini, tapi kalau saya seperti ini sih, bahwa betul kita memang tidak semua orang punya kapasitas yang besar untuk sains gitu ya, jadi jangan, karena kadang-kadang juga orang Kristen sok tahu juga ya, kita harus aku kadang-kadang yang bertingkah sok tahu gitu. Saya memang juga kuliah di teknik geologi, saya maksudnya kayak gini, sebenarnya tadi Pak MN juga ada memberi teaser sebetulnya juga, kalau ada yang sadar gitu ya, ada teaser terkait dengan metodologi sains gitu, tapi mungkin besok juga akan saya bahas banyak tentang itu, tapi gini, bahwa satu, kembali ke dalam pengakuan bahwa ini, kalau kita tahu ada yang lagu, this is my father's world, ini dunia punya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan hukum-hukum itu. Kenapa ada gravitasi? Karena Allah menciptakan yang demikian. Kenapa ada hukum Newton, ada hukum segala macam? Karena Allah menciptakan yang demikian. Sains itu bukan menciptakan sesuatu, mereka menemukan apa yang tertanamkan Allah di alam. Jadi, kalau kita belajar kepada si pencipta, kita tidak ragu terhadap apa yang manusia bisa lakukan. Nah, dalam hal ini, dalam Apologi Evangelion, itulah uniknya. Karena kita berkutat di sesuatu yang jauh dibawa di dalam sana. Jadi, kalau saya analogi ini, mungkin tentang detail-detail science, kita ribet. Tapi, tahukah semua detail-detail science itu yang entah bidang ilmu biologi, geologi, fisika, kimia, semua itu ada satu akar yang sama. Semuanya terkait, ada satu akar yang sama. Bahkan cuma science, filsafat, sosial, itu semua dalam satu, ada suatu akar berangkat dari suatu titik yang sama. Dan kita dalam Rapologi Tika berkutat di sana. Misal, bayangkan, saya kasihan lagi gini ya, ada bangunan. Kalau kita hancurkan dari atas, mungkin nggak hancur-hancur. Tapi coba bom fondasinya. Fondasinya hancur, udah roboh semua. Walaupun kita belum hancurin yang atas. Paham maksud saya nggak? Jadi, misalkan ada science yang bikin, dia research science yang, apa namanya, yang membantah kekristenan. Blah-blah segala macam. Ketika kita menyerang, sudah berhasil menghancurkan sesuatu yang jadi dasarnya dia, melakukan science tersebut, argumen apapun yang dikasih tahu, ngomong kosong semua. Jadi di situ. Jadi kita juga, kita tidak jangan jadi suatu tahu, karena kadang-kadang orang di sini juga harus, saya kenakui juga benar-benar jadi suatu tahu. Kalau memang tidak punya probabilitas untuk di-detail science-nya, ya jangan berbicara di sana. Tapi ketika nanti besok kita akan berbicara, kita akan berbicara pada hal yang di dasar sana. Bahkan kalau kita ngobrol itu, orang science pun akan bingung. Karena science sekarang kalau ditahui, sekali lagi saya juga berbicara sebagai yang memang studi dunia science, science itu seringkali juga taken for granted. Kalau ngerti istilah yang berbicara itu adalah, yaudah mereka belajar aja. Tapi tidak pernah membilikan fondasi yang jauh lebih dalam di sana. Nah, dalam apeliti apresi posisional, kita berbicara di dalam sana. Jadi, bahkan dalam besok itu, kita akan lebih pintar dari profesor-profesor science sebetulnya. Karena mereka jarang memberikan hal-hal itu. Tapi kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita belajar dari apa yang Tuhan nyatakan. Kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan demikian, tanpa Tuhan tidak mungkin mereka bisa science. Jadi perspektifnya seperti itu sih. Terteknisnya biasa. Mungkin Pak Emim ada yang mau menanggapi juga, Pak? Ada dua hal mungkin ya, terkait pertanyaan tadi. Yang pertama, memang menjadi seorang apologet itu, tidak bisa juga hanya tahu Alkitab, membaca Alkitab dari kejadian sampai wahyu, lalu menguasai doktrin-doktrin Kristen, ya, begitu ya, teritunggal, Kristologi, doktrin Alkitab, dan lain sebagainya, ya, begitu ya. Tanpa tahu apa-apa tentang dunia di luar kita, ya, di sekitar kita, ya, begitu ya. Jadi ini kita berapologetika dengan konteks, ya. Di konteks apa kita berada, dan juga sesuatu pemikiran yang kita hadapi, misalnya ateisme, atau islamisme, atau buddhisme, hinduisme, ya. Kita kan mesti menguasai, kita mesti belajar dia itu worldview-nya seperti apa, ya, seperti itu ya. Jadi seorang apologet sangat tidak disarankan hanya taunya baca Alkitab, menguasai doktrin Kristen, lalu selesai, lalu terjun, tanpa tahu medannya seperti apa, lawannya seperti apa, kan, begitu ya. Kalau dalam teori peperangan, ya, kenali diri, kenali musuh, ya. Itu kalau saya tidak salah teorinya Sun Tzu, ya, mungkin dia dari Cina, ya, begitu ya. Mengenali diri, mengenali musuh, begitu ya. Itu memang mutlak ada dalam apologetika, ya. Seperti itu. Tetapi dalam apologetika perasa posisi, ya, starting point kita adalah Alkitab dan berakhir kepada Alkitab. Jadi tidak bisa kita, sebagaimana sudah dijelaskan Mas Atma tadi, kita menjadi serupa dengan mereka yang menjadi musuh kita, yang sebetulnya adalah musuh Tuhan, begitu. Jadi tidak bisa kita menjadi serupa dengan mereka, tetapi tugas kita adalah menunjukkan wajah mereka. Itu ada gambar menarik tadi ya, ya, itu sebetulnya, itu cara kita berapologetika perasa posisi. Membawakan cermin kepada penyerang Tuhan, penyerang Al-Hatri Tunggal, penyerang Alkitab, sehingga mereka bisa melihat betapa buruknya muka mereka, betapa memalukannya muka mereka. Seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi, ini yang pertama ya, yang menjadi, ya, ini gambarnya ya. Menyadarkan mereka bahwa betapa buruknya mereka, betapa lucunya mereka, betapa menyedihkannya mereka, betapa miskin, buta, melarat, dan telanjang. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan tadi sebetulnya lebih relevan, dijawab oleh mereka yang menggunakan metode evidensial. Karena kalau evidensial itu adu bukti-bukti secara detail. Adu fakta, data, data sejarah, atau data-data empiris itu secara detail. Tetapi dalam apologetika perasa posisi, kita justru mempertanyakan presa posisi dibalik teori dia. Tidak peduli seberapa rumit teorinya ya, tidak peduli seberapa, apa namanya, seberapa kompleks teori yang dihadirkan, katakanlah seorang ilmuwan ateis ya, dia menghadirkan teorinya itu begitu detail ya, begitu kompleks dan rumit. tetapi dibalik teori itu ada presa posisi, ada worldview yang dia mau tawarkan apa. Ya, presa posisi dan worldview-nya apa dibalik teori itu. Nah, itu yang kita hantam, maka sebetulnya kita tidak berkewajiban untuk mengetahui teorinya dia secara detail, seperti apa, sedemikian rupa, tidak perlu. Yang perlu kita cari tahu adalah dia presa posisi apa, waktu bicara itu. Katakanlah tadi, Pak Mas Atma singgung ya, sedikit ya, mengenai Big Bang. Orang-orang pada umumnya sekarang itu menggunakan Big Bang itu untuk menjelaskan asal mula dari alam semesta. Nah, sebelum terjadi ledakan besar Big Bang, itu ada apa? Ada singularity ya, singularity ini istilah lainnya itu black hole ya, lubang hitam, begitu ya, di mana tidak ada kejamakan di dalamnya, tidak ada pluralitas di dalamnya, juga tidak ada hukum-hukum fisika yang berlaku di dalamnya, begitu ya. Itu singularity. Nah, sebelum singularity, ketiadaan. Berarti mereka membangun teori tentang singularity, lalu nanti ada Big Bang, yang ledakan besar itu, dari ketiadaan. dari sudut pandang teori mereka sendiri, yang katanya mau ilmiah. Nah, kalau mau ilmiah apa? Mesti ada bukti. Indikatornya apa secara empiris. Nah, mereka justru melakukan ekstrapolasi di sini, ekstrapolasi yang sebetulnya betul-betul impossible. Dari ketiadaan, lalu tiba-tiba bicara singularity. Lalu singularity itu dari mana? Apa bisa dari ketiadaan? Lalu Big Bang, ledakan besar itu dari singularity. Loh, kalau singularity itu definisinya adalah hukum-hukum fisika tidak berlaku, sedangkan ledakan besar itu, hukum-hukum fisika sedang bereaksi, bagaimana bisa ekstrapolasi seperti itu? Justru, teori sains ini, Big Bang ini, atau orang sains yang mendasarkan teori asal mula alam semesta dengan Big Bang, justru mencekik dirinya sendiri. Tidak lulus dengan standarnya sendiri. Nah, ini sama tadi, membawakan kaca dihadapkan ke muka mereka untuk melihat ketelanjangan mereka, kebodohan mereka, ketidak-ketidak benaran mereka. Maka permainan kita ini, apologi ketika presa posisi, bukan membahas detail, tidak, tapi kita bergerak dari presa posisi dan worldview-nya. Maka pertempuran kita ini, sebetulnya saya biasa ngomong, itu mencabut akar. Kita tidak sibuk bicara ranting, buah, menebang, apa namanya, carang-carang, tidak ya. Yang kita pedulikan adalah akarnya, kita cabut akarnya begitu. Nah, kalau dia tadi menjelaskan secara detail ya, oh, secara sains begini-begini, kita serang akarnya, yuk asal mula alam semesta dari mana? Big Bang. Kasih tahu kacaunya Big Bang itu. Ekstrapolasinya bagaimana? Bagaimana ada lompatan yang tidak masuk akal dari kegiatan menjadi singularity. Dari singularity menjadi Big Bang. Semua itu sesuatu yang unintelligible itu, dalam bahasanya Fantil. Nah, saya kira ini yang bisa saya jawab ya. Terima kasih kepada Pak M.Y.M. dan Mas Atma. Bagaimana dengan Pak Yohanes? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Wafriman Lasso. Bisa nyalakan mikrofonnya Pak untuk mempertanyakan secara langsung. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak M.Y.M. Aser ya di sini. Oke, Pak M.Y.M. sama Pak Atma. Terima kasih buat kesempatannya. Kemarin juga mungkin kita sudah ketemu ya di live streaming ya. Saya sudah janji. Eh, bukan janji. Iya, iya. Saya tertarik dengan apa namanya? Belajar apologet. Memang saya secara pribadi sih masih awam tentang apologet. Masih belajar-belajarlah istilahnya lah ya. Apalagi si fan klien ini baru-baru saya belajar ya tentang presa posisi. Nah, pertanyaan saya mungkin ada dua Pak, tapi tidak terlalu ini sih. Yang pertama, kalau kita berbicara dosa, presa posisi apa yang kita akan gunakan di dalam apologet? Mungkin itu, satu. Kedua, sekarang kan seperti yang Mas Atma bilang tadi bahwa ada orang yang mau berapologet tapi dasar doktrin, dasar teologinya itu harus seharusnya itu seimbang. Tapi praktiknya itu enggak seperti apa yang diharapkan. Maksud saya adalah bagaimana dengan apologet-apologet yang Kristen? Seperti kemarin kan perdebatan, kalau enggak salah sih yang bertanya kemarin Pak WL ya, Pak WNP Lintura bertanya bahwa Pak MN bilang bahwa apologet itu bukan satu denominasi tapi secara keseluruhan. Bagaimana kalau orang bertanya, Yesus itu siapa? Siapa yang mau turun? Reform, karismatik, dan sebagainya macam. Jawabannya harusnya kan ini, apa namanya. Semua gereja wajib turun. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana dengan beberapa apologet yang contoh seperti Unitarian, Sabelianism, atau Pentakostalism, apakah itu termasuk bagian di dalam berapologet juga? Apakah termasuk di dalam Petrus tadi bersiap sedialah membela atau membungkang fitnahan mereka? Mungkin itu pertanyaan saya Pak MN dan Pak Atma. Terima kasih sebelum penjelasannya. Mungkin saya tadi, saya jawab di pertanyaan apa tadi yang bagian pertamanya mungkin. Nanti saya serahkan bagian kedudanya mungkin ke Pak MN. Bagian pertama tadi tentang, kita melihat manusia bersama dengan presa pos seperti apa? Kalau dipahami presa pos itu adalah, kalau saya pikir analgi itu seperti fondasi kita berdiri. Gini, dosa itu apa sih? Paulus bilang, karena ada hukum Taurat, dosa menjadi nyata. Misalkan, bayangkan seperti ini. Kalau Tuhan tidak melarang Adam dan hawa makan buah, makan buah itu salah enggak? Enggak, kenapa? Karena buah yang lain boleh dimakan. Maksudnya apa? Kita melihat dosa itu siapa yang mendefinisikan gitu. Apakah manusia yang mendefinisikan dosa? Atau Allah yang mendefinisikan? Jadi kita melihat, jadi ketika kita melihat dosa itu adalah presa posisionalisme. Sebenarnya presa posisionalisme. Sebagaimana Allah mendefinisikan apa itu yang dosa, apa itu yang baik, apa yang buruk. Perjalanan kita kesana gitu, berapologi etika. Dalam perspektif presa posisionalisme gitu ya. Jadi sebenarnya, dan juga sebetulnya mungkin ada semacam miskonsepsi juga tentang definisi presa posisi. Apa sih presa posisi ini? Ini sejenis makanan apa sih? Ini snack apa sih presa posisi? Ini mungkin kata yang asing sih. Tapi mungkin kadang-kadang dalam derajat tertentu bisa kita tukar katanya dengan kata asumsi. Gak tepat sepenuhnya, cuma kita bisa dapat gambaran makna kata presa posisi itu dengan kata asumsi. Presa posisi itu kalau misalkan saya contohnya, asumsi, presa posisi itu asumsi tapi yang jauh di bawah sana. Jadi bukan asumsi cuma setingkat di bawah atau dua tingkat di bawah, tapi sepuluh tingkat di bawah. Pokoknya asumsi pada dasar itu presa posisi. Misal, tadi kayak kemarin saya contohkan, ketika membaca alkitab, kita mempersepusikan logika. Kita membaca alkitab dengan berlogika. Itu, jadi ketika juga kita melatih di bawah dosa, sebenarnya persepsi apa yang kita lakukan? Kita gunakan persepsi alkitab ya. Bagaimana alkitab bicara tentang dosa, apa itu dosa, kenapa itu jelosa, dan segala macam. Seperti itu psikologi dari saya. Mungkin yang pertanyaan kedua tadi lebih cocok diserahkan kepada Pak M-nya ya mungkin. Silahkan Pak. Mengenai itu ya, mungkin isunya adalah siapa yang berhak mewakili kekristenan ya. Seperti itu. Nah begini, kalau kita mengatakan apologetika kristen, itu berarti berapologetika mewakili kekristenan. Maka, enggak bisa orang reform hanya berapologetika, hanya mewakili teologi reform saja begitu. Tetapi justru ini keunikannya. Justru inti, inti sari dari kekristenan itu ada pada teologi reform. Ini seorang saudara yang enggak reform ya, boleh tidak sepakat dengan saya, tapi pikirkan baik-baik ya pernyataan saya ini. Ini bagus juga untuk memberikan pergumulan bagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Atmas, bahwa apologetika presa posisi ini memang sebetulnya hanya yang bertiologi reform yang bisa menggunakan apologetika metode ini. Ya, itu memang-memang seperti itu, saudara-saudara ya. Nah mengapa saya katakan tadi, inti sari kekristenan itu sebetulnya itu adalah iman reform. Yang pertama-tama, saudara-saudara, seorang katolik atau siapa ya, pokoknya bukan protestan. Dia bukan protestan. Dia mengatakan begini, inti dari iman protestan itu kalvinisme sebetulnya katanya. Nah kalvinisme di sini kita bisa gunakan secara timbal balik dengan istilah reform ya, saudara ya. Jadi dia berkata kalvinisme katanya, kalvinisme. Dan dia mempunyai alasan-alasan tertentu dan saya tidak menyinggung itu di sini ya. Tapi pernyataannya ini benar. Mengapa benar? Yang menjadi esensi iman kristen itu apa sih? Yang kita sering ributkan sekarang dengan orang-orang yang asal mangat itu kan. Saya kadang-kadang menggunakan istilah kasar, saudara-saudara, asal mangat. Kristologi, saudara. Menyimpang dari kristologi itu bukan kristen. Dan kristologi yang paling konsisten itu dalam teologi reform itu. Yang percaya keunikan Kristus. Kedua, masalah diwini, natur Kristus kita paling konsisten membela. Bahwa dalam keilahiannya Kristus itu adalah Allah sepenuhnya. Dan dalam kemanusiaannya dia adalah manusia sepenuhnya, tubuh dan jiwa sepenuhnya. Dan kemanusiaan Yesus diciptakan. Nah, orang-orang bukan teologi reform. Mereka mengatakan, oh reform menghujatin masa Yesus dicipta. Loh, kemanusiaan Yesus 100% manusia. Maka kemanusiaannya diciptakan. Itu adalah darah daging daripada Maria. Nah, hanya teologi reform yang betul-betul membela kristologi semacam ini yang sungguh-sungguh setia kepada konsili Chalcedon. Rumusan konsili Chalcedon. Dan ini diperkuat di dalam katekismus Heidelberg. Heidelberg, itu dalam tradisi reform. Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus memang dalam kemanusiaannya adalah sungguh-sungguh darah daging Maria. Nah, untuk melawan pemahaman Anabaptis pada era reformasi yang mengatakan kemanusiaan Yesus diciptakan di sorga, lalu dititip di rahim Maria. Ini ajaran sesat, saudara-saudara. Ini ajaran sesat. Dan bertentangan dengan konsili Chalcedon. Jadi, kristologi, keunikan Kristus, satu-satunya Tuhan dan Yuslamat, lalu doktrin divinatur Kristus, itu reform sangat konsisten. Kedua, doktrin tri tunggal. Saudara coba lihat sekarang, yang paling gigih membela kristunggal sampai kemudian, maaf ini saya terus terang di sini. Dan kalau ini live streaming secara, saya tidak akan tutup-tutup. Ini saudara boleh cerita di luar, tapi dengan konteks yang benar. Saudara siapa yang sampai bikin Yosua Tewo itu, dia kalau tidak cepat-cepat keluar dari gerejanya itu dipecat itu. Tiga orang reform. Esra Soru, saya, Verbum Veritatis. Doktor Deki. Doktor Deki itu reform, saudara-saudara. Walaupun dia tidak terlihat reform dari luar, dia itu reform. Bahkan pembela tulip, doktrin tulip. Itu Verbum Veritatis. Saudara-saudara. Kalau yang lain-lain itu, walaupun banyak pengikutnya, saudara, saya dengar dari sumber dalam GBI ya, saya dekat dengan orang penting GBI ya segini, saudara. Kalau yang luar-luar, yang viewer-nya banyak itu, kalau ngomongin, masa mau dengar mereka. Tapi kalau sudah Esra Soru, saya, Doktor Deki, itu mereka dengar, saudara-saudara. Jadi kita terhitungkan konsisten. Lalu kemudian doktrin Alkitab, Sola Scriptura. Nah, Sola Scriptura ini betul-betul menjadi unik, milik reformasi, karena memang di dalam era reformasi itu, menjadi satu semboyan yang diperjuangkan baik oleh Luther maupun Calvin ya, dan Swingley dan para reformator yang lain. Sola Scriptura. Nah, kalau sudah bicara Sola Scriptura, kelihatannya memang Katolik itu tereksklud, juga termasuk, apa namanya, ortodoks ya, seperti itu. Ini menjadi keunikan dikuang. Tetapi ini senter dalam iman Kristen, menjadi senter. Lalu, kaitan dengan keselamatan, keselamatan hanya karena anugerah Tuhan saja. Yang diterima melalui iman. Sekali lagi reform. Dan ini senter dalam iman Kristen. Lalu kemudian ditambah dengan doktrin kedolatan Allah. Nah, ini yang dibela, saya kira, di dalam Apologi 3 secara umum. Walaupun ini unik reform, tetapi paling tidak bahkan Arminian pun tetap ikut di barisan ini. Kenapa? Karena Arminian tidak membantah secara mutlak anugerah Allah. Dia terima ada anugerah Allah, tetapi ada juga respons manusia di sana. Di sana itu poin perbedaannya dengan reform. Seperti itu. Maka tetap saja, dalam konteks membela kristologi, Allah teritunggal, kemudian doktrin Alkitab, sola scriptura, sola fide, semua itu berada di barisan kekristianan. Khususnya protestan, ya. Seperti itu. Maka ketika kita turun berapologitika, namanya apologitika kristian. Tidak boleh namanya apologitika reform. Seperti itu, ya. Ini yang saya bisa jawab, ya. Nah, berkaitan dengan tadi itu, oneness pentakostalism, ya. Aryanism, dan lain sebagainya. Itu jelas mereka bidat. Dan kalau bidat, itu berarti bukan kristen. Maka jangan duduk sama-sama mereka. Jangan menganggap mereka saudara seiman. Bukan saudara seiman. Menyangkal kristologi, doktrin teritunggal, menyangkal Alkitab, ya. Dan menyangkal bahwa keselamatan kita hanya melalui iman, entah mau terima versi reform atau arminian, ya. Tapi yang jelas, menyangkal sama sekali bahwa keselamatan kita hanya anugerah Tuhan melalui iman. Dan murni keselamatan kita ini perbuatan baik. Itu ajaran, kalau dalam konteks kristen, ya. Itu ajaran kafir. Itu bukan ajaran kristen. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang kita terima melalui iman. Itu prinsip ajaran Alkitab. Keunikan Kristus. Nah, keselamatan berarti tidak masuk, ya. Termasuk kekristianan yang hanya menekankan perbuatan baik untuk selamat. Itu pasti bidat, ya. Termasuk liberalisme yang sifatnya unitarian. Arianisme. Ya. Jadi, kita bukan saudara dari mereka. Saya kira itu, ya. Yang bisa saya jawab. Mungkin, mungkin, sorry, mungkin yang tadi, yang pertanyaan pertama, ya, Pak M.M. atau Pak Atma, ya. Maksud saya begini, ya, seperti yang Pak Atma bilang tadi, bahwa presposisi itu adalah sebuah dugaan, tapi asumsi yang jauh, gitu, loh. Maksud saya itu gini, loh. Ketika ada seseorang, apakah kita wajar bilang bahwa tentang dia bertanya dosa, nih. Dosa itu kita presaposisinya bahwa starnya memang adalah ketetapan Allah. Maksud saya seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Apakah itu bisa selaras sehingga nanti kita tidak kemana-mana. Jadi, kita tidak menyangkal bahwa memang Allah berdaulat, memang Allah starnya dari situ, gitu, loh. Kalau bukan Allah, ya siapa lagi, gitu, loh. Jadi, memang ya itu sih. Mungkin karena memang hari ini belum teknis, ya. Sebetulnya, ini akan saya bahas besok lebih detail, sih. Karena gini, intinya seperti ini. Nanti, kalau saya mau bikin teaser, kalau tidak ada Alkitab, tidak ada Tuhan, tidak ada firman Tuhan. Nggak tahu siapa yang, maksudnya, yang mengefinisikan apa itu dosa, itu apa? Siapa? kita nggak tahu mana baik, mana buruk. Itu teasernya aja. Tapi besok kan saya jelasin seperti itu, tapi kalau jawaban kuncinya, kenapa, kenapa bisa kita dengan guna presopsi Alkitab, bahkan berbicara dengan orang yang tidak percaya Alkitab secara mulutnya, gitu, ya. Ya, kita akan lihat besok, loh. Tapi itu jawaban teaser, bahwa kita nggak punya acuan nanti ketika kita tanpa Alkitab. Seperti itu sih, terima kasih Mas Atma dan Pak MJM. Bagaimana dengan Pak Wafriman? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Saya rasa mungkin secara teknis besok atau apa, karena saya masih secara khusus, karena ada beberapa isu yang mungkin juga Pak MJM pernah sampaikan Pak Stephen, Pak debat sama Pak Stephen Lio, ya. Dan itu, sorry, saya bukan ini, saya bukan mungkin, ya, Pak MJM. Secara keras, Pak Buas bilang bahwa dia tinggal sejalan dengan Bapak, seperti Supra, Infra, saya belum paham sampai ke sana, Pak. Itu kan termasuk apoknya juga. Maksud saya seperti itu, Pak. Saya, boleh nggak kita untuk sesi-sesi seperti ini kita diberikan pemahaman lebih dalam? Itu saya seribadi. Tadi kan saya udah ungkapan dari awal bahwa saya masih awam di bagian-bagian seperti ini. Terima kasih, Pak, M.M. Besok atau apa, gitu. Ya, saya sedikit tangkapi ini ya, sedikit saja. Sebetulnya Pak Budi Asali sama saya itu sama posisinya. Cuma Pak Budi Asali ini dia lebih ke teologi dan biblika dan bagi saya awam filsafat, Pak Budi Asali. Jadi, kadang-kadang pernyataan-pernyataan saya yang sering ada muatan filosofisnya, dia mungkin tidak paham. Saya lebih cocok kalau bicara seperti ini dengan Dr. Billy Christanto. Kalau dengan Pak Billy Christanto, pasti kami sangat nyambung sekali karena sama-sama filosofis. Sebetulnya posisinya sama. Tidak ada problem, sebetulnya. Mungkin besok bisa lebih jelas ya. Thank you, thank you, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Friman. Berikutnya kita pertanyaan berikutnya dari ibu atau saudari Bella Ariska. Untuk bertanya bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Halo? Halo? Apakah suara saya jelas? Ya, sudah kedengeran. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Bang Atma. Tadi yang menarik dari penjelasan Bang Atma tentang berapologi TK. Ini mohon koreksi kalau misal saya salah nangkap ya, Bang. Jadi tadi Bang Atma itu ada yang menjelaskan bahwa pada saat berapologi TK, ketika kita masuk di zona netral, itu kita kalah. Ya kan, Bang? Nah, sedangkan pada kenyataannya dalam berdebat atau berapologi TK, kita mau gak mau harus punya common ground kan, Bang? Nah, terus mengkritisi gambar ilustrasi yang masuk ke zona netral dengan membuang, saya gak tahu ya, Bang. Mungkin dari gambar tersebut kelihatannya salah. Tapi saya somehow melihatnya dari sisi yang berbeda. Maksudnya, seandainya kita masuk ke zona netral itu, maksudnya kita tidak meninggalkan firman Tuhan atau Alkitab itu. Misal, kita lihat dari gambarnya itu ya, gambarnya Bang Atman. Boleh ditampil gak, Bang? No. Sedang, sedang, sedang. Oh, sebenarnya saya itu. Mana sih? Nah, iya, tapi maksud saya dalam berdebat atau berdiskusi atau berapologi TK, mau gak mau, Bang, kita harus punya presa posisi atau common ground, itu tentukan, apalagi ketika lawan bicara itu dari sisi yang berbeda, kalau kita tetap setia, maksudnya yang seperti Bang Atma tadi suggest, kita harus setia di posisi kita kan. Kalau orang tersebut, ibaratnya dia gak mau gerak kalau kita gak gerak, mau gak mau, kita gerakan ke depan. Tadi kalau di gambar itu kan kesannya kalah karena orang tersebut diem. Tanya yang gerak, terus kita meninggalkan. Oh, ya kita kalah. tapi seandainya, seandainya kita sama-sama masuk ke zona netral dan orang tersebut masuk ke zona netral dengan tujuan, dengan tujuan, oke kita masuk netral supaya aku bawa kamu nih, aku, aku, aku ngajak kamu supaya mengerti ke, misal mundur ke belakang tuh kalau di gambar. Seandainya dia masuk ke zona netral, masih bawa Alkitab, kemudian mundur dengan tujuan, ya nanti mundur lagi kok, gitu. Apakah itu juga salah? Itu gimana tuh Bang? Maksudnya, tapi Bang Atma ngerti gak? Apa-apa. Maksud saya, mau gak mau, mau gak mau, harus ada common drama sih dalam berdiskusi, tapi penjelasan Bang Atma malah sebaliknya kita harus diem gitu. itu bisa dijelaskan lebih. Ya, terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya ya. Gini, jadi, pertama yang aku akan kasih semacam eksperimen pikiran. Misalkan kekristenan kita bilang itu posisi A. Oke, lawan debat kita yang dengan kristen posisi B. Netral itu apa? Posisi C. Jadi, netral itu aja loh, posisi tersendiri. Yang bukan posisi A, bukan posisi B. Jadi, sebenarnya kalau kita balik, bisa jadi netral itu posisi A, non-kristen posisi B, kristen posisi C. Atau mau balik lagi? Bisa. Netral posisi B, kristen posisi C atau A gitu, non-kristen posisi B. gitu loh. Jadi, netral itu adalah suatu posisi tersendiri. Posisi tersendiri. Posisi yang eksis. Kedua, apa itu netral? Contoh, salah satu logical fallacy yang didefinisikan adalah namanya argumentum ad verificatum, apa-apa ya, lupa saya ya. bahwa tidak boleh appeal to authority. Tidak boleh appeal to authority. Misal, dikatakan tadi kan, dalam posisi situasi secular versus biblical worldview ini adalah, misalkan kita debat nih, bilang, ah, kita bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Orang Kristen bilang kayak gitu, gitu ya. Orang secular bilang, loh, gak boleh. Itu appeal to authority. Kita harus netral dong. Apa yang dimaksud sebagai netral di sana? Kita harus berpikir dengan otak kita. Gak boleh pakai itu. Karena itu appeal to authority. Jadi, dalam situasi seperti apa? Ada authority A, Alkitab. Ada authority B, otak manusia. Dengan menjadi netral, kita pakai authority B. Or at best, kita jadi menyembah dua Tuhan. Menyembah dua Tuhan. yang dibilang Yesus, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Karena kamu akan menjadi mengasih yang satu, otak manusia, dan membenci yang lain. Itu yang kenapa dikatakan netral ini, karena kalau kita ngerti, netral itu sebenarnya dalam, kalau misalkan dalam spektrum teis, ateis, netral itu apa? Agnostik. Gak tahu, ada atau enggak. kan A, gnosis. Gnosis itu kan tahu. A, enggak tahu. Netral kan itu? Enggak tahu, ada Tuhan tahu, enggak ada Tuhan, enggak tahu. Kalau ateis bilang, enggak ada Tuhan. Teis bilang, ada Tuhan. Netralnya di mana? Agnostik. Enggak tahu ada Tuhan atau enggak. Yuk kita debat. Berarti yang Kristen harus jadi agnostik, yang ateis jadi agnostik. Bodo amat masalah ateisnya, yang jadi Kristen, yang Kristen jadi agnostik. Paham maksudnya? Apa yang aku coba angkat? Di situ problemnya kenapa kami mengangkat bahwa netral itu, satu, netral itu juga, tadi seperti gue bilang ya, netral itu, jadi ada posisi A, posisi B, netral itu posisi C, itu mitos. Jadi, salah satu kalimat, apa, frasa Bansom yang paling terkenal, Bansom, Meritfantil, dibilang begini, netralitas itu mitos. Netralitas itu mitos. Kenapa? Karena netralitas itu adalah posisi tersendiri, posisi C ini. Nah, kedua, kita enggak bisa jadi netral, karena kita enggak netral, dan dia juga enggak netral. Apakah orang ateis netral? Enggak. Apakah orang yang netral mengaku net, orang yang mengaku netral, itu netral? Enggak. Karena netral, posisi tersendiri. Ngerti enggak maksud gue? Orang yang mengaku netral, punya posisi, bahwa dia netral. Jadi sebenarnya dia enggak netral. Ini logika Agustinian. Jadi, kayak semacam, orang yang mengaku netral, itu enggak netral, karena dia punya posisi. Namanya, posisi netral. Jadi, dan kita, jalan Kristen, enggak mungkin berposisi netral, karena kita punya posisi, namanya posisi Kristen. Kita punya komitmen untuk mengunduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Sebagai Tuhan, artinya mendiktat, mendikte, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus berlaku. Bagaimana kita harus berargumen, bagaimana kita harus menjangkau orang, bagaimana. Karena Kristus adalah Tuhan. Dan perintah pertama menjadi apologit adalah, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tidak bisa kita menganggap Kristus. Kristus, aku enggak mau dengar kalimatmu dulu, aku mau ngobrol sama dia, tanpa pakai, merujuk ke kamu dulu. Kita tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin Pak Emya mau menambahkan? Saya kira sudah jelas ya, tidak ada apa namanya, netralitas sebetulnya tidak ada. Yang namanya common ground itu tidak ada ya. Jadi masing-masing orang itu berangkat dengan presa posisinya masing-masing. Yang ateis ya, presa posisinya sebagai ateis. Yang Islam, presa posisinya sebagai Islam. Kristen sebagai Kristen ya. Tapi mungkin kalau yang dimaksud ya, saya juga tidak yakin apa yang ditanyakan sungguh-sungguh mengenai masalah common ground atau justru point of contact yang ditanya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Common ground itu bukan point of contact ya. Kalau common ground itu mitos itu. Itu neutrality itu atau common ground itu mitos itu ya. Jadi entah kalau ada orang lain menerjemahkan common ground ini sebagai point of contact bisa saja ya. Tapi dalam konteks ini, common ground ini itu posisi netral ya. Itu tidak ada, itu mitos itu ya. Tapi kalau yang dimaksud itu point of contact dalam pengertian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang non-Kristen kalau tidak ada yang netral ya. Tidak ada posisi netral. Nah ini pertanyaan mengenai point of contactnya apa. Ya saya kira kita kembali kepada dua hal ya. Yang pertama itu bagaimana manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah ya. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki gambar Allah yang sama, cuma di dalam diri orang Kristen adalah gambar Allah yang sudah diperbaharui, dilahirkan kembali, dan mereka masih gambar Allah yang rusak oleh dosa ya. Tetapi dalam konteks ini masih ada hal-hal umum yang kita bisa diskusikan. Apalagi kalau kita bicara tentang wahyu umum, juga common grace ya, anugerah umum. Ada hal-hal umum yang kita bisa diskusikan secara umum dengan mereka. Mungkin itu dalam wilayah yang sifatnya proksimat, bukan ultimat ya. Jadi wilayah yang permukaan begitu ya. Misalnya contoh, kalau kita bicara sama dia, kamu tahu tidak kalau mencuri itu jahat? Oh iya jahat. Tetapi bagaimana dia mendefinisikan jahat itu dalam kaitannya dengan Tuhan, ini nanti yang beda. Ini pasti beda. Kalau Islam jelas katakan itu jahat karena melanggar pelintah Allah. Tapi Allah-nya siapa? Bukan terhitunggal. Beda. Jadi ada perbedaan fundamental nanti. Kalau bicara di wilayah ultimatnya. Seperti itu. Nah ini yang pertama ya, yang menjadi rasa point of contact dari kita. Dan ini sebetulnya bisa cukup untuk membuat kita, membawakan dia cermin, bahwa menurut pemikiran dia, diikuti dari teori dia, pemikiran dia, kalau seperti itu, maka segala sesuatu itu menjadi tidak rasional, menjadi tidak bermakna, dan lain sebagainya. Tunjukkan mukanya yang tadi itu adalah ternyata badut ya, lucu, bahkan telanjang, miskin, buta. Ini dari konteks bahwa kita dicipta menurut gambar dari rupa Allah. Lalu yang berikut, yang tidak kalah penting itu adalah dari wahyu tadi, aspek wahyu Allah. Jadi, justru karena pengetahuan yang sejati itu, pengetahuan yang sejati dari kita manusia itu, hanya lahir ketika kita berselaras dengan wahyu Allah, wahyu yang diberikan oleh Tuhan Allah, wahyu umum, wahyu khusus, dan di luar itu pasti bukan pengetahuan yang sejati, maka ini dapat menjadi point of contact. Artinya, kalau kita masuk ke dalam pengetahuan dia, lalu kita tunjukkan sekarang, bahwa dengan posisi seperti itu sebetulnya, ini tidak rasional. Bagaimana dengan makna hidup kalau ini? Bagaimana Anda memandang hidup kalau seperti ini? Kita tunjukkan bahwa saling bertuburukan, dan saling kacau, menurut definisi dia, kalau kita ikuti definisi dia. Seperti membawakan cermin tadi. Dia menjadi sadar, ternyata selama ini yang dia tahu bukan pengetahuan. Ini kalau dasarnya wahyu Allah tadi ya. Yang dia tahu ternyata bukan pengetahuan. Yang dia tahu ternyata kacauan-kacauan. Lalu kemudian kita bawa dia ke posisi kita. Nah, kalau kamu berdiri di posisi saya, Tuhan itu seperti ini. Manusia itu seperti ini, makna manusia seperti ini, alam ciptaan seperti ini, makna hidup ini seperti ini, rasionalitas, logik itu seperti ini. Nah, itu tugas. Maka apologetika kita memang tidak langsung sebetulnya. Ini namanya apologetika setelah kita berdiri di posisi dia, menunjukkan unintelligibility daripada presa posisi dan worldview dia, lalu kita membawanya ke posisi kita. Seperti itu ya. Mungkin ini saja tambahan saya. Kalau maksudnya, pertanyaannya adalah point of contact ya. Terima kasih kepada Pak M.Y.M. dan Mas Satma. Bagaimana dengan saudari Bella? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau mungkin ada tambahan lagi? Tapi kalau mau tanya sedikit sebelumnya, kayaknya memang Pak, nampaknya sudah sangat-sangat tidak sabar Pak untuk ke teknis ini. Karena memang jujur dari tadi, ya mohon maaf karena memang saat ini saya juga dan Pak M.Y.M.M.M.M.M.M.M.M., juga berfokus untuk bahas masih masalah fondasi gitu ya, mungkin iya, tidak belum sabar mau langsung ke praktiknya. Tapi besok memang saya akan Pak Ami akan bahas tentang praktis sendiri dan saya juga memang akan tadi tadi pertanyaan dari Saudari Bella sebenarnya akan saya bahas lebih itu topik saya besok sebetulnya dan bagaimana nanti tentang tadi pertanyaan dari Saudara Lasso juga tadi dan segala macamnya, itu besok akan saya bahas, karena jadi memang mungkin sesi yang besok akan lebih kalau dari saya, kalau Pak Ami mungkin tadi sesinya sudah berasa berat ya saya juga kayak, saya juga besok masih akan berat, jadi dalam dua hari ini ya saya harap Saudara-saudara kuatlah untuk pencerna semua seperti itu sih ya baik, terima kasih Mas Satma dan Pak MGM ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Tidikian Yustin ya mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung terima kasih Pak MGM untuk pemaparannya dan juga Pak Atma saya punya sedikit pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang sering dipertanyakan juga tapi ya saya pengen tahu pendapat Pak MGM dan Atma tadi kan Pak MGM memberi contoh tentang problem kreasi versus Big Bang gitu ya lalu yang dilakukan adalah kita menyerang presupposisi dia tentang Big Bang yang nanti pada akhirnya dia akan menyadari kalau asumsinya istimulginya itu kacau gitu nah pertanyaan saya adalah gimana kalau yang diserang itu bukan presupposisi mereka tapi punya kita misalnya apakah Alkitab trustworthy gitu ini ini keberatan yang sering saya dengar tapi saya pengen tahu dari Pak MGM dan juga Atma gimana kalau gimana dengan salah satu keberatan terhadap presupposisi apologetika yang sering dibilang circular reasoning gitu ya terima kasih oke mungkin saya apa ini oke tentang terkait memang tentang circular reasoning itu hal yang menarik bahkan tesis utama dari bukunya Arsis Pro yang berjudul classical apologetics critic to presupposional apologetics itu adalah bahwa apologetika presupposional itu circular sebelum men-address soal itu nanti gini terbaik tadi tentang kita kan tadi menyerang presupposisi big bank sebenarnya naturalisme gitu ya atau materialisme terus kemarin diserang kegerisan misalkan memang skenario seperti itu bahwa nanti mungkin akan lebih jelas tapi gampang gini sebenarnya dalam apologetika presupposional nanti kita berdebat intinya sebenarnya menuntut untuk dua posisi ini berdiri di panggungnya masing-masing entah misalkan kita berdebat sama ateis gitu ya suruh ateis berdiri di panggung ateis kristen kita berdiri di panggung kristen konsisten masing-masing gak boleh berubah-rubah dari posisi masing-masing misalkan suruh jelaskan tentang moralitas sebagai kristen kita bisa menjelaskan kenapa ada moralitas kenapa segala macamnya sebagai ateis dia menyerang apa pun gini misalkan aku akan aku kasih spoiler dikit aja contoh ketika seorang ateis yang percaya evolusi misalkan yang mengkritik lo alkitab kontradiksi dia bilang gitu ditanya balik apa masalahnya dalam duniamu kan gak ada masalah tentang kontradiksi kamu cuma monyet yang berubah jadi manusia kok kamu makhluk laut yang ditinggal sekian juta tahun terus jadi manusia yaudah terus kenapa emang kalau ada kontradiksi gak ada masalah dong terusnya kenapa kamu marah-marah kenapa kamu jengkel dan kedua kamu bilang kan apa namanya gini dalam perspektif Darwinian dan sebenarnya dengan sains modern gitu ya kan namanya neuroscience bahwa sebenarnya pikiran kita tuh adalah hasil dari reaksi kimia dalam perspektif Darwinian evolution juga bahwa basically kita itu binatang yang bergerak sesuai insting dalam dunia insting emang ada masalah kontradiksi emang kalau misalkan emang ada singa gitu yang bilang apa namanya disini ada hujan tidak ada hujan logical contradiction emang masalah gitu kalau ada simpanse yang bilang saya apa saya bukan simpanse logical contradiction gitu ya dalam sebagai status ada masalah dia orang apa dia cuman kumpulan apa namanya debu bintang yang terbentuk setelah sekian ratu juta tahun proses random yang tidak diguide oleh siapapun di dunia yang tidak peduli tentang dia kalau ada tsunami juga bumi bodo amat dia mau meninggal atau enggak mau hidup kalau ada gempa mau ada kebakaran bumi gak peduli dia mati atau hidup terus dia mempermasalahkan soal kontradiksi bahwa ya benerin belum omonganmu gak usah protes sama orang jadi kayak orang telanjang maling teriak-maling ngerti ironi maling-teriak-maling dia maling tapi neriakin orang maling ini orang hidupnya kontradiksi tapi ngertain orang kontradiksi mending benerin kontradiksi sendiri dulu jadi kita dalam proses itu seperti yang nanti jadi kalau misalkan dikritik dalam perspektif apa masalah dengan tradiksi itu gak ada kan semua random chance gak ada masalah kontradiksi dan hukum fisika pun katanya juga relatif menurut mereka jadi untuk apa jadi seperti itu mungkin nanti kalau dalam praktis banget di itu ya kalau dalam presokin seperti itu sih kalau dari saya menghadapi serangannya karena oh tadi tentang sirkuler juga sebenarnya lupa bahwa orang semua punya otoritas yang sirkuler kok pada akhirnya gak ada orang gak punya otoritas yang sirkuler seorang ateis yang mempermaskakan sirkuler fallacy emang dia berpikir pakai apa otak dia pakai pikiran gitu ya pakai logika kenapa logika bisa dipercaya sirkuler membuktikan logika pakai apa pakai logika sirkuler itu boleh gak kok dia boleh sirkuler kita gak boleh sirkuler itu kan sama seperti dilema orang yang melarang orang maha kimi ya dengan maha kimi kan dia maha kimi dengan mengatakan orang sirkuler dia sedang menggunakan logikanya yang sebenarnya sirkuler jadi jadi maling teriak maling juga sebetulnya jadi ya seperti itu makanya kalau saya dulu bilang gak perlu khawatir dibilang orang Kristen dogmatis atau sirkuler sebetulnya dogmatis dalam sirkuler itu ada sekaitan karena semua orang dogmatis semua orang punya dogma orang yang aku gak punya dogma dia punya dogma bahwa dia tidak punya dogma jadi jadi itulah seperti itu karena kita berkutat dalam hal-hal yang tidak bisa orang hindari orang tidak punya tidak mungkin tidak punya persa posisi tidak mungkin tidak punya otoritas tidak mungkin tidak punya sirkuleritas dalam dirinya di dasar tidak mungkin tidak punya tinggal di uji otoritas siapa yang bisa menjelaskan realitas secara konsisten koheren gitu sih dan tidak berubah-ubah arbitraf seperti itu sih kalau dari saya Pak saya kira sangat lengkap jadi itu jawaban telak jadi orang mempertanyakan kontradiksi Alkitab kok ayat-ayat Alkitab kok ini teks ini bertuburkan misalnya misalnya kalau dia ateis maka saya tidak percaya Alkitab urusan apa dia dengan kontradiksi dengan logik dia dari time plus chance plus matter kok itu apa urusannya dengan logik menurut dia manusia itu apa sih makhluk hidup ini dari mana time plus chance plus matter waktu peluang dan materi dari sanalah tidak ada logik di sana tiba-tiba dia yang mengaku diri tidak berasal dari logik tidak diciptakan dengan logik dan lain sebagainya yang berasal dari kekacauan lalu sekarang mempertanyakan logika Alkitab itu kan urus dulu dirimu sendiri begitu ini model presuposisi ini maka saya selalu bilang apologetika presuposisi ini bom atom yang mencabut akar orang mempermalukan orang saudara kalau melihat bentuk yang paling sederhana ya saya kurang imbang karena sinandar dari islam itu dia memang logikanya cekak dan semuanya cekak jadi berulang-ulang ya coba dia adalah apa namanya ilmuwan islam yang sedikit mungkin debatnya lebih seru dan saya mempermalukan juga lebih seru sebetulnya coba saudara lihat itu dia bilang Muhammad ada di Alkitab saya hanya menunjukkan kebodohannya di satu sisi dia bilang Alkitab palsu di sisi lain dia bilang ada Muhammad di sana loh berarti Muhammad ada di Alkitab palsu berarti Muhammad palsu kalau gitu jadi ini logika makanya bawa cermin supaya lihat keburukan mereka bahwa mereka itu badut sebetulnya bahwa mereka itu sebetulnya adalah pengejak-pengejak yang sedang telanjang begitu ya melenjangi dirinya sendiri lalu mungkin sedikit tadi mengenai circular reasoning sudah dijelaskan juga semua sebetulnya sifatnya circular seperti itu cuma kalau dalam iman Kristen kita sebagaimana dikatakan Fantil kita mulai dari Alkitab dan berakhir dalam Alkitab karena memang kebenaran satu-satunya ini adalah Alkitab dilawan bagaimanapun ditembak bagaimanapun kebenaran Alkitab ini tidak pernah gugur tak satu pun entah setan entah manusia entah filsuf entah ahli agama pendiri agama siapapun menggugurkan Alkitab maka kita dengan sangat yakin mulai dari Alkitab berangkat kepada Alkitab tidak peduli mereka menuduh dengan tuduhan circular reasoning tadi seperti itu ya padahal mereka sendiri juga circular reasoning begitu ya seperti itu mulai dari logika menuju kepada logika seperti itu kan jadi saudara tidak usah takut maka apologiti keperiasa posisi ini selalu berkata saya membawa Alkitab bicara Alkitab berakhir dengan Alkitab seperti itu saudara itu senjata kita pasti musuh akan habis semua seperti itu ya sekiranya itu saja mungkin tangkapan dari saya silahkan ya terima kasih pak dan masatma bagaimana mbak Tian apakah ada tambahan lagi atau oke terima kasih ada satu pertanyaan dari chat pak dan mas jadi pertanyaan ini dari pak Sugondo dia mempertanyakan apakah perbedaan prosisi dengan presa posisi karena sekarang ini banyak orang yang menyatakan Alkitab itu hanya prosisi-prosisi saya kadang-kadang jelaskan presa posisi itu setara dengan iman presa posisi itu lebih pada filosofis dan akademik sedang iman adalah teologis yang menunjuk pada iman apa ini bisa diterima minta respons terima kasih pak mungkin saya jawab singkat mungkin kalau pak Atma mau tambah silahkan ya bukan presi mungkin maksudnya proposisi ya yang satunya tadi ya proposisi atau ya mungkin boleh disebut aksioma juga ya tapi sebetulnya dua istilah ini pun sebetulnya tidak terlalu apa namanya sinonim juga sih ya sebetulnya jadi proposisi-proposisi itu adalah rumusan-rumusan kebenaran misalnya kita bisa temukan dalam pengakuan-pengakuan iman ya misalnya rumusan Al-Hatiri Tunggal ya Al-Hatiri Tunggal ya Al-Hatiri Tunggal ya satu hakikat tiga pribadi yang berbeda ya itu namanya proposisi atau kita langsung masuk ke Alkitab juga ya memang Alkitab ini proposisi-proposisi ya walaupun ada yang sifatnya apa namanya itu sastra ada yang sifatnya itu perumpamaan dan lain sebagainya ya tetapi juga penuh dengan proposisi-proposisi bahkan Alkitab ini dimulai dengan proposisi ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi jadi ini tidak bicara apa namanya bukti-bukti alasan-alasan lalu ada kesimpulan tidak langsung dibuka dengan proposisi begitu ya yang sepertinya terbukti benar dengan sendirinya begitu ya jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan dan bumi nah begini signifikansi daripada kebenaran proposisional ini adalah dalam konteks kita menghadapi postmodernisme nah ini karena postmodernisme itu yang apa namanya yang melawan atau menegasikan ya meniadakan kebenaran yang mutlak dan bagi mereka itu hanya kebenaran itu bersifat relatif ya maka bagaimana bagaimana kita orang Kristen membela kebenaran yang proposisional itu sangat penting ini juga sekaligus ada kaitan eratnya dengan logik kalau logik ini logik ini adalah anugerah Tuhan saudara fantil tidak mengabaikan itu ya karena ada juga orang-orang yang ngaku fantilian tetapi salah memahami fantil lalu pernah secara salah kaprah besar sekali dia berkata begini kalau bicara fantil itu urusan apa dengan logika fantil tidak berurusan dengan logika ini kacau sekali jadi fantil itu tidak mau memperhisa posisikan logika tetapi itu otomatis dipakai dan itu adalah anugerah Allah di dalam satu bukunya koronis fantil berkata logika itu adalah anugerah Allah karunia logis itu adalah anugerah Allah buat kita seperti itu jadi kalau kebenaran proposisional ditolak maka logik gugur saya kasih contoh sederhana ya kalau kita misalnya membuat premis-premis ya kalau kemudian membuat kesimpulan itu kan dari proposisi-proposisi saudara kalau mau penelaran logis nah kalau kita membuang kebenaran yang bersifat proposisional maka logika manusia menjadi akan dibuang disini seperti itu termasuk bagaimana kita juga mengoperasikan hukum non-kontradiksi bahwa kalau tikus adalah masuk dalam golongan binatang tidak mungkin pada waktu yang sama relasi yang sama dan pengertian yang sama masuk ke dalam golongan tumbuh-tumbuhan seperti itu atau contoh sederhana kalau saya sekarang sedang berbicara tidak mungkin pada saat yang sama saya sedang diam seperti itu ini law of non-contradiction dan ini kita pahami di dalam proposisi-proposisi seperti itu maka kebenaran proposisional itu memang perlu dibela tetapi kita fantilian sebetulnya bukan hanya berhenti di sana kemungkinan besar yang sangat menekankan kebenaran proposisional itu terutama proposisi-proposisi alkitab yang dibela dengan logika itu adalah konsen daripada apologetika presa posisi kelargian tapi hari ini kita tidak membahas kelargian saudara silahkan berinteraksi dengan makuru itu ada kelompoknya di facebook cari yang namanya makuru itu dia tokohnya kelargian di indonesia kemarin saya berinteraksi pak kemarin saya berinteraksi jadi makuru ini sayangnya tidak pernah terjun ke dalam perdebatan-perdebatan ke muslim atau kemana tapi kita tidak bahas kelargian hari ini nanti kita tidak punya cukup banyak waktu tapi yang jelas menurut saya kebenaran proposisional itu harus dibela nah apa bedanya dengan presa posisi kalau presa posisi itu bukan bicara masalah kebenaran proposisional presa posisi ini saudara memang memang dalam pengertian yang yang sempit itu bisa dikatakan sebagai titik awal untuk berpikir atau asumsi atau apa seperti semacam itu misalnya kalau saudara mau ke perpustakaan saudara tidak berangkat ke perpustakaan mencari buku dengan apa namanya tanpa asumsi apa-apa atau tanpa titik awal yang mendasari saudara pergi ke perpustakaan paling tidak ada beberapa yang harus diasumsikan bahwa buku yang saudara mau cari berkemungkinan ada di perpustakaan maka saudara kesan betul ya seperti itu atau yang lebih fundamental bahwa memang di kota saudara ada perpustakaan kalau di kota saudara tidak ada perpustakaan mau ke perpustakaan apanya tapi ini dalam pengertian yang sempit tetapi presa posisi kalau dalam pengertian fantil itu masih lebih 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 dalam dari itu lebih jauh daripada itu sebagaimana didefinisikan oleh John Frame fantil sendiri tidak pernah mendefinisikan apa itu presa posisi tapi John Frame sesuai dengan yang dia tangkap dari fantil dia mencoba mendefinisikan bahwa menurut fantil itu begini katanya presa posisi itu adalah komitmen dari dasar hati komitmen ultimat dari dasar hati jadi ultimate komitmen dari dasar hati kita terhadap sesuatu nah komitmen ultimate kita apa alatiri tunggal alkitab seperti itu Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Yuslamat nah itulah yang menjadi presa posisi kita yang menjadi dasar kita berapologetika kita tidak akan menggunakan apa namanya tadi itu dasar netral atau posisi netral tapi kita berangkat dari presa posisi presa posisi itu tadi presa posisi kristen kita berangkat dari kebenaran alkitab seperti itu jadi ada perbedaan proposisi dengan presa posisi beda mungkin itu Pak Atma silahkan balik ke Roland Roland terima kasih Pak M.M. dan Mas Atma bagaimana dengan Mbak Tien apakah masih ingin bertanya soalnya fitur resennya masih aktif oh tidak apakah dari Bapak dan Ibu yang saudara masih ada yang mau bertanya satu pertanyaan terakhir oke sepertinya sudah tidak ada maka saya serahkan kepada Mas Atma untuk penutup oke mungkin itu sih saya sebenarnya omong-omong mungkin banyak yang gak sabar ya tentang teknisnya gimana kok ini kayaknya berputar-putar tapi bahwa sebenarnya saya ingin bilang bahwa jangan sampai kita jadi tergesa-gesa sih bahwa gini jangan sampai kita punya pedang tapi tidak tahu cara pakai pedang jadi maksudnya kenapa tadi Pak M.M. juga menjelaskan bahkan sebenarnya kalau kita lihat itu seperti Pak M.M. itu tadi ngasih kuliah filsafat kalau saudara-saudara sadar itu tadi kuliah filsafat dan itu penting untuk kita pahami supaya kita tahu medan seperti apa kita hadapi dan bagaimana pemikiran dan juga saya tadi banyak sebenarnya bahas fondasi teologis dalam kita berapologi etika supaya jangan sampai kita jadi cuman lempar-lempar jelas tanpa punya pijakan yang jelas karena presa posisionalisme adalah berapologi etika dengan presa posisi kristen gitu kalau kita tidak punya presa posisi kristen kita mau ngapain berapologi etika presa posisi jadi mungkin tungguannya besok besok akan lebih menarik lagi tentunya akan lebih seru dan ya semoga masih apa semoga tidak dirasa berat atau tidak dirasa memusingkan itu sih dari saya mungkin Pak M.M. ada yang mau sampaikan ya ya betul ya yang dikatakan memang hari ini sebetulnya kita bicara fondasi ya Pak Atma tadi sudah bicara dari apa namanya konteks keberdosaan manusia dan lain sebagainya dan saya coba berbicara dari aspek filosofis dan tiga poin yang saya sampaikan tadi paling tidak itu nanti akan selalu relevan di dalam apologetika presa posisi panjilian seperti itu dan sebetulnya kalau kita ini bukan bukan seminar ya kalau ini kelas apologetika dalam katakanlah dua belas tiga kali pertemu dua belas atau tiga belas kali atau empat belas kali pertemuan ya kayak satu semester begitu ya kita secara ringkas akan membahas dogma Kristen mulai dari doktrin Alkitab doktrin Allah sampai ya semuanya karena apologetika presa posisi ini itu berdasarkan pada dogmatika Kristen ya khususnya dogmatika reform makanya Cornelius Van Til itu dalam buku ini saudara dia membahas secara ringkas ya bagaimana pandangan tentang Alkitab tentang Allah semua ada di sini ya seperti itu ya seperti itu nah saya berharap saudara-saudara itu bisa belajar sendiri dan besok saya akan praktis sekali besok ya jadi saya akan coba kemukakan isu-isu ya penerapannya terhadap ateisme satu dua contoh mungkin lalu terhadap Islam Hinduism ya seperti itu ya saudara-saudara supaya kita bisa melihat dengan gamlang bagaimana Apologi Tiga Presa Posisi ini kita operasikan seperti itu kan Mas Atma besok mungkin akan lebih detail juga dalam hal menjelaskan ya perihal termasuk ini mungkin worldview besok juga Pak Atma ya disinggung lebih detail ya saya kira itu saja dari saya ya selamat menikmati